. Adaptasi normal baru, penumpang kapal feri yang tiba dan berangkat dari pelabuhan penyeberangan kapal feri Pamatata, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, wajib memperlihatkan surat keterangan hasil rapis dari daerah asal dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Sementara untuk sopir dan kernet angkutan barang dari Makassar yang tiba di pelabuhan ini harus melakukan pemeriksaan cepat, rapid test, setibanya di pelabuhan feri Selayar. Personil keamanan gabungan disiagakan untuk membiasakan kehidupan baru di pelabuhan Pamatata Selayar. Namun, masih ada saja warga yang belum memahami nyingi normal, sehingga petugas selalu mengingatkan lewat pengeras suara. Kepulauan Selatan, dari benar-benar asal. Kemudian, harapan kita kita lakukan hal seperti ini, kita melakukan warga kita sendiri, untuk melihat, perlambahan, kemudian ini kita bisa pertenangkan, melakukan menuju normal. Pemeriksaan cepat rapid test di tempat bagi penumpang kapal feri yang masuk di pelabuhan Pamatata, dinilai sangat tepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ke Pulau Selayar, karena pelabuhan ini merupakan pintu utama dan urat nadi perekonomian, bagi warga kepulauan Selayar dari Makassar dan daerah lain di Indonesia. Pendisiplinan ini adalah bagian dari kehidupan normal baru di tengah pandemi COVID-19, walaupun banyak warga yang saat ini mengaku tidak percaya. Namun, faktanya jumlah angka kasus makin meningkat, pasca pemerintah melonggarkan aktivitas untuk menormalkan perekonomian warga. Dari pelabuhan Pamatata, Imedia Selayar, mengabarkan,